Halo, baru jumpa lagi dengan saya di channel Rd Chris, di video ini saya mau sharing teman-teman, saya mau sharing cara memasang klakson Keong ya, di mobil kita ya, ini klaksonnya ya, ini saya pakai merek Boss teman-teman ya, ini klakson Keong, yang modelnya seperti ini ya, ini water resistant dan anti air dan anti debu ya, anti air dan anti debu teman-teman ya, Ini saya beli di toko online teman-teman, ini saya juga beli kelengkapannya ya, kelengkapannya ini ada dua ya, yang ini relaynya, ini relaynya ya, ini relaynya merek Boss juga teman-teman, Ini buatan Taiwan ya, buatan Taiwan, yang ini kabelnya teman-teman ya, ini kabelnya, ini sudah satu set ya, universal wearing ya, ini untuk Boss ya, Jadi ini kalau kita beli kabel setnya ini kawan-kawan ya, kita tidak usah membuat kabel lagi, semuanya sudah ada di sini ya, ini klaksonnya sudah terpasang, tapi saya akan praktekkan di sini cara untuk memasangnya ya, ini klakson ya, ini klakson ya, ini klaksonnya sudah diganti ya, sama saya kemarin ya, nanti saya akan bikin cara untuk memasang klakson ini, ini klakson originalnya kawan-kawannya, ini originalnya seperti ini ya, Ini ada bracketnya, ini bracket bawaan dari klaksonnya yang asli di mobil ya, ini mobilnya Suzuki SL7 ya kawan-kawannya, Suzuki SL7 Nah ini, ini bracket bawaan dari klakson merek Bossnya kawan-kawan, ini bracket ini saya tidak pakai ya, karena kalau pakai bracket ini, klaksonnya tidak bisa dipasang di tempat aslinya ya, Jadi bracket ini kuncinya di sini kawan-kawan ya, ini bracket ini kalau kita mau pasang di tempat aslinya, bracket ini kita harus membuat sendiri ya, tidak bisa bentuknya seperti ini ya, itu kita pakai pelat aluminium ya kawan-kawannya, pelat aluminium itu bisa didapat dari pelat nomor bekas ya, Dan kawan-kawan kalau mau ganti klakson ya, sebaiknya beli kabel setnya ya, jadi pemasangannya mudah ya, tinggal colok-colok saja ya, lock and play, tidak usah merancang kabel lagi, dan ini pun relaynya ini asli Boss ya, itu terjamin keamanannya, ini sudah ada screennya kawan-kawan, jadi kalau konslet ya, screennya bisa putus, ada pengamannya ya, Ini alat-alat yang kita butuhkan ya, untuk memasang kawasan ini ya, ini ada martil teman-teman ya, martil ini untuk mengetok pelat aluminiumnya ya, martil, terus tang, tang lancip ya, penggaris ya, gunting seng, obeng plus, obeng plus ya, Ini obeng min, obeng min ini teman-teman ya, untuk menjongkel klipnya, terus kunci ini ya, kunci pas, ini kunci pas, ini yang ukuran 12 ya, ini yang dipakai ini ukuran 12, satu lagi ini, ini ukuran 10 ya teman-teman ya, ukuran 10, Sama ini plat nomor bekas teman-teman ya, nanti kita bikin bracketnya pakai plat nomor bekas ini ya, itu yang kita butuhkan panjangnya 15 cm teman-teman ya, panjangnya 15 cm ya, Nanti platnya panjangnya 15 cm, lebarnya 5 cm ya, lebarnya 5 cm ya, sampai sini, itu kita lipat dua ya, kita lipat dua supaya lebih kuat ya teman-teman ya, Ini sudah selesai ya, bracketnya teman-teman seperti ini ya, bracketnya seperti ini, itu bentuknya, tuh ya, begitu ya, ini panjangnya yang atas ini, 6,5 cm, Untuk tengah, ini 4 cm ya, 4 cm, dan yang bawah 6,5 cm ya, nanti kita bor disini satu ya, tapi ini diukur loh teman-teman ya, posisinya dimana, ya, kira-kira ya, Nanti diukur loh di badan, lubang buatnya dimana posisinya, kalau kira-kira disini ya, sama disini satu, Ini yang buat ke, yang buat ke klakson teman-teman, yang ini ke bodi ya, nanti seperti ini ya, Ini klaksonnya, buat ini kita buka teman-teman, ya, buat begini kita buka, bracketnya kita lepas, kita ganti begini, ya, Nah, kayak begini teman-teman ya, seperti ini nanti jadinya, ya, paham ya, nah ini di bodi mobilnya, ini di bodi mobil ya, Jadi ini ada space ya, nanti klaksonnya tuh, agak masuk ke dalam bodi mobilnya, jadi tidak mentok grill ya, tidak mentok grillnya, Nah, ya, cara mengakalinya seperti itu ya, mudah ya, mudah, ini, teman-teman kalau beli klakson keong itu ya, Kalau saya belinya yang bos, yang tipe itu ya, yang tipe tadi ya, ini ya tipenya ya, EC, 12C, strider ya, teman-teman ya, jangan salah ya, kenapa beli yang ini, karena ini klakson keong, yang paling ramping teman-teman ya, Kalau yang model lain itu lebih lebar bodinya, takutnya tidak masuk ya, tidak masuk ke tempat dudukan klaksonnya ya, ini yang paling ramping ya, Yang paling ramping ya, cari yang ini ya, kalau mau pakai model lain ya, silahkan ya, cuma tempatnya nanti agak susah masangnya, Ya, EC, 12C, strider ya, tipenya, dari bos ya, Ini teman-teman kita mau buka grill ini ya, grill ini harus kita buka, dan pertama-tama yang kita lakukan adalah kita mencongsel ini ya, Ini, nah, dropnya ini ada 1, 2, 3, itu di ujung ada 2 ya, 5 semua ya, ini kita mencongsel dulu ya, Jangan menggunakan obeng min ya, kita lepas-lepas dulu ya, baru nanti grill ini kita tarik ya, Oke, kita mencongsel dulu ya, jangan menggunakan obeng min ya, teman-teman ya, Ini kita pakai obeng ini ya, ini congkel ya, Congkel bagian atasnya ya, Sampai dia mengangkat ya, sudah mengangkat seperti ini ya, baru ini kita cabut pakai tangan ya, Seperti itu ya, Semuanya kita congkel, Lepaskan ini, lalu kita mau membuka grill ini ya, caranya ini pakai tangan, kanan-kiri ya, Seperti ini ya, kanan-kiri, ini juga begini teman-teman ya, Ini kita tarik ya, tariknya agak begitu ya, bukan tarik begini ya, Tapi tariknya agak menyalang ke atas ya, karena disini ada klipnya 3 teman-teman ya, Ujung sama ujung, satu-satu, dua, di tengah ini yang besar ya, Tuh, ya, ini ya klipnya teman-teman ya, Ini satu ya, ini yang besar ya, sama di ujung sini satu ya, Ini kita sisihkan dulu ya, kita pinggirkan dulu, Nah ini kelihatan ya teman-teman, ini kelaksa ini sudah saya pasang ya, Ini sudah saya pasang ya, sudah saya ganti kemarin ya, Kanan-kiri, ini posisinya seperti di tempat aslinya teman-teman ya, Saya tidak mau klakson dipasang di sebarang tempat, Karena klakson ini tidak boleh kena air, tidak boleh kena panas ya, Kalau kena panas takutnya meleleh ya, Kalau kena air, takutnya konselet teman-teman ya, Ini posisinya harus di bawah ya, Lobangnya di bawah, dan ini posisi kabelnya di sini teman-teman ya, Menghadap ke bawah juga, supaya kalau terkena air, airnya bisa keluar ya, Begitupun yang ini ya, Ini posisinya berhadapan ya, Posisi kabel yang ini sama ini berhadapan, Tujuannya supaya kabelnya nanti pemasangan instalasi kabelnya lebih mudah teman-teman, Pendek ya, Dan ini bracketnya teman-teman, lihat ya, Ini bracketnya seperti ini ya, Ini saya bikin pakai plat ammonium ya, Bekas plat nomor juga bisa ya, Diketok di tokok dua ya, Begitupun yang ini ya, Ini teman-teman ya, Tuh, sama ya, Kita pasang seperti aslinya, Supaya tidak mengganggu ya, Dan supaya juga lebih, Indah ya, Lebih bagus ya, Ini untuk, Instalasi kabelnya, Kita rapikan teman-teman ya, Dirapikan, Ini aslinya, Aslinya kabelnya ini ada dua teman-teman ya, Yang dari, Fabrik ya, Ada dua, Ini satunya kita lakban ya, Yang ini kita lakban, Kita tidak pakai ya, Kita hanya pakai satu saja teman-teman ya, Ini kita bungkus pakai isolasi, Supaya tidak terjadi konslet ya, Bungkus pakai isolasi yang rapi ya, Yang rapi, Dan bracketnya ini teman-teman ya, Ini bentuk jet ya, Ini bentuk jet, Bracketnya ini ya, Yang ini juga sama ya, Ini bracketnya bentuk jet ya, Kalau bracketnya lurus ya, Kalau bracketnya lurus, Seperti aslinya, Tidak bisa teman-teman, Ini nanti, Kluxoni akan nongol ya, Akan keluar, Nanti akan mentok grill ya, Jadi bisa dipasang, Dan kabelnya, Kita rapikan teman-teman, Seperti ini ya, Dirapikan, Masuk kesini nih, Masuk sebelah sini, Ikut, Nanti digabung sama jalur kabel yang lain ya, Kabel asli mobilnya, Pakai kabel tis diikat ya, Ini juga sama ya, Ini ada, Minnya teman-teman ya, Ini yang kabel ini, Yang kabel dari kluxoni ini, Ini plusnya ya, Kalau minnya langsung disini teman-teman ya, Minnya disini, Dipasang disini saja, Nanti dikesiring ya, Dikesiring di body, Intinya, Kabel min ini, Kabel minus ini, Ditempelkan di body ya, Ini nanti disini ya, Ini kabelnya teman-teman ya, Ini kabelnya ya, Ini kabelnya ya, Ini relaynya, Ini relaynya, Dekat disini teman-teman ya, Nanti di relay itu ada petunjuknya ya, Ada petunjuknya, Kabelnya masuk kemana ya, Kabel ini hanya dua teman-teman ya, Kabel ini hanya dua, Yang ini, Nah ini plusnya teman-teman, Yang ini min ya, Intinya kabel yang keluar dari asli, Bawaan, Bawaan, Kabel set ini hanya dua, Kawan-kawan ya, Yang di, Yang di, Yang kesini itu plus ya, Ini yang di tengah-tengah, Yang keluar di tengah-tengah itu minusnya ya, Minusnya nempel di body, Diketanya disini ya, Ini kabel minnya ya, Mudah masangnya teman-teman ya, Masangannya mudah, Cuma yang agak sulit ini, Bikin bracketnya ya, Yang agak sulit ini, Bikin bracketnya teman-teman ya, Platnya bentuk jet ya, Platnya, Supaya kelaksonnya bisa masuk ke dalam ya, Untuk memasang, Untuk memasang, Bawaan ini teman-teman ya, Ini tutup ini, Board ini kita buka ya, Ini ada empat ya, Ada empat board ini kita lepas, Supaya bisa, Grill ini bisa, Dimajukan ke depan sedikit, Untuk memasukkan tangan ya, Kalau posisi sempik ini agak susah, Jadi ini kita buka boardnya, Kita ranggangkan, Supaya untuk, Supaya, Untuk memasang board ini lebih mudah, Ini jalur kabelnya, Seperti ini teman-teman ya, Ini digabung ya, Disini digabung, Sama kabel asli, Bodi ya, Kabel asli, Mobilnya ya, Digabung jadi lebih rapi, Teman-teman ya, Itu ya, Jadi lebih rapi ya, Ini kabel, Kalau kabel set ini, Kuncinya disini teman-teman ya, Yang disini hanya dua ya, Hanya dua, Yang ini kabel min ya, Kabel min ini, Keluarnya dari tengah ya, Ya, Kalau dari relay ini, Kabel plusnya ya, Relay ini kabel plus teman-teman ya, Ini masuk ke aki ya, Ini kabel min yang ini, Bisa juga kita gabung di aki teman-teman ya, Di aki sini ya, Cuma lebih jauh ya, Takutnya nggak sampai, Jadi ini memang khusus, Untuk di body teman-teman ya, Ini dibersang di body ya, Kalau yang kabel min ini, Yang satu lagi dapat teman-teman, Nanti dapat dikasih ya kabel ini, Ini minnya, Min ini di paralel ya, Dari klakson ke klakson, Ini ya, Posisinya bagian bawah ya, Bagian bawah, Itu digabung ya, Diparara sama ini ya, Terus ini pasangnya di body teman-teman ya, Tuh ya, Ini di body, Ini kan plastik nih, Kawan-kawannya, Ini di dalam sini dikasih ring ya, Dikasih ring, Baru dipautin ya, Tujuannya supaya lebih, Harusnya lebih stabil ya, Supaya lebih stabil, Karena nanti kan ketekan sama ring itu, Ketekan sama ring kabelnya ya, Ini ya, Dicewak dikit pakai guntingnya, Digunting dikit ya, Supaya bisa masuk, Dan ikan lebarnya 2,5 cm pelat ini ya, Kalau kita tidak coak, Ini gak masuk teman-temannya, Agak nyangkut ya, Potong dikit ya, Pemasangannya, Kalau sudah tahu ya, Mudah ya teman-teman ya, Ini juga sama ya, Dicewak, Itu kemarin saya pasangnya, Ini habis 2 waktu, 2,5 jam teman-teman, Karena kesulitannya di sini nih, Saya coba-coba ya, Kelakson ini gak masuk teman-teman ya, Terus belakangan dapat ide, Ini bracketnya dirubah, Dibikin bentuk jet ini teman-teman, Baru masuk dia, Kuncinya di bracket ini, Kita mesti ubah, Kalau bracket ini kita tidak dirubah, Nanti klaksonnya nongol di luar, Klakson ini akan nongol di sini teman-teman, Mentok grill nanti ya, Nanti gak bisa tutup grillnya, Saya memang sengaja ya, Tidak mau bawa ke tempat variasi, Untuk pasang ya, Ini kadang-kadang, Di tempat variasi itu, Dia tidak mau mengerjakan, Pasang di tempat asalnya teman-teman, Nanti dipasang di sini teman-teman nih, Klaksonnya dipasang di ruang sini, Ruang, Mesin ya, Itu panas ya, Takutnya mele, Takutnya meleleh, Terus yang kedua itu, Nanti suara klaksonnya masuk ke dalam kabin ya, Berisik malah, Ini tempat aslinya, Ini sudah betul teman-teman, Ini menghadap keluar ya, Klaksonnya, Oke, Nanti kita mau tutup ini grill teman-teman ya, Kita coba dulu ya, Suara klaksonnya, Ini suara klaksonnya ada dua, Teman-teman, Ada high dan low ya, Ini kalau kita cuma kita ketik ya, Ketik begini ya, Ya, Itu, Itu low ya, Tapi kalau kita tekan, Baru high ya, Ketik lagi, Low ya, Ini high, Ya, Ada dua teman-teman ya, Ini kalau sudah selesai semua, Kalau sudah selesai semua, Kawan-kawan ya, Sudah rapi semua, Nanti grillin kita pasang lagi ya, Di grillin kita pasang lagi, Kuncinya disini kawan-kawannya, Ini, Satu, Dua, Sama ini tiga ya, Itu mesti, Ket tengahnya dulu teman-teman ya, Yang bangin tengah ini dipasang dulu, Ketengah ini dipasang dulu, ya kalau sudah pas ini kencang ya teman-teman ya ini bahannya ABS ya tidak mudah patah ya ini kalau kita tarik bawahnya sudah kencang ya berarti sudah masuk ya ini klipnya ya ini pasangnya posisi di atas bagian bawah dimasukin dulu ya lubangnya ya gitu baru tekan masaknya ujung dulu ya ujung dulu ya baru tengahnya kalau sudah tahu teknik pemasangannya itu mudah teman-teman ya mudah sekali ya oke teman-teman ya sekian video dari saya kiranya video ini bermanfaat ya jangan lupa subscribe ya untuk mendukung saya di channel ini terima kasih sudah menonton video saya selamat menikmati selamat menikmati